Halo guys, jadi sekarang ini aku akan membuat video tutorial pake lagu Elby done just sing this song soo jadi yang sekarang lagi tren itu contoh videonya seperti kayak gini jadi itu dia contoh videonya aku akan membuat video tutorial editnya caranya tuh gimana caranya tuh kayak gimana aku akan buat tutorial editnya tapi sebelum aku melanjutkan ke video tutorialnya kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, like, komen dan share ke semua sosial kalian agar teman-teman kalian juga tau video tutorial yang aku sudah share ke youtube aku oke langsung saja ke video tutorialnya jadi pertama-tama itu kalian buka aplikasi vn nya ini aplikasi vn ada di hp android dan hp iphone ya jadi kalian buka terus disini kalian klik yang tanda tambah warna hitam di bawah ini lalu pilih new project terus pilih videonya dulu ya karena yang awalnya itu ada kayak lirik-lirik i'll be don't you sing the song soon nah kalian pilih musik terus pilih musik lalu klik tanda tambah extract from video disini kalau kalian mau musiknya yang lagu i'll be don't you sing the song soon itu kalian bisa langsung dm ke ig at biftakjika terus aku klik musiknya gitu terus down lalu pilih musiknya yang tadi yang diimpor terus pilih yang tanda benar aduh tanda benar nah disini kan ada kayak lirik-lirik lagunya gitu jadi aku pakein video gitu jadi nanti aku tambahin bumerang-bumerang kita pasin dulu bednya aku hilangin dulu video suaranya yang ini nah disini terus kita potong lalu ini buang buang juga gini lalu yang disini kita es-es-in nah lalu di crop dipotong kasih pas dengan fotonya nah lalu pilih selesai pilih simpan ke foto lalu pilih tanda tambah yang besar ini yang warna hitam lalu pilih video atau foto pilih foto lalu pilih yang foto yang di screenshot tadi nah lalu yang fotonya ini kita kasih filter filternya itu warna hitam nah yang ini lalu pilih tanda benar atau yang ini terserah kalian intinya warna hitam lalu pasin dengan bednya nah disini terus potong lagi hapus lalu pilih bumerang lagi atau video-video yang lainnya misalnya yang setelah ditambahkan bumerangnya kalian pasin bednya lalu kalau udah pas kalian es-es terus potong lagi sesuai dengan fotonya lalu simpan lalu tambahkan lagi foto yang di es-es tadi lalu yang foto di es-es kasih filter warna hitam lalu potong dengan sesuai bednya lalu tambahkan lagi mau barang yang lainnya terus disini kalian pasin bednya lalu potong lalu es-es lalu crop dengan fotonya sesuai dengan fotonya lalu tambahkan yang foto dari es-es tadi ini terus fotonya dikasih filter lalu potong dengan sesuai bednya lalu pilih lagi bumerang yang lain lalu pasin bednya lalu screenshot kayak seperti tadi lalu pasin dengan fotonya lalu tambahkan foto yang di es-es tadi lalu kasih filter warna hitam nah lalu tambahkan lagi bumerang yang lain lalu pasin lagi bednya lalu screenshot nah kalau udah pas kalian simpan lalu tambahkan foto yang di es-es tadi lalu kasih filter warna hitam kayak tadi seperti kayak tadi nah lalu tambahkan lagi bumerangnya nah lalu pasin lagi bednya nah kalau udah pas kalian es-es lagi lalu pasin dengan fotonya nah kalau udah pas kalian simpan ke foto lalu foto yang di screenshot tadi itu import lagi tambahkan lagi nah lalu yang ditambahkan ini kasih filter warna hitam seperti kayak tadi nah lalu pasin dengan bednya terus aku mau lihat dulu hasilnya nah tapi bagusnya kalau kita kasih transition lag lalu pasin dengan bednya dulu pasin dengan bednya nah ini juga black terus kita export deh ke galeri jadi hasilnya itu kayak gini jadi coba kita lihat dari hasil sudah diekspor ke galeri hasilnya itu kayak gini nah ya hasilnya itu seperti kayak gitu gampang banget cuman cuman pake satu aplikasi doang yaitu VN nya jadi jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share oke itu dia video tutorial yang aku sudah berikan ke kalian semua semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini like, komen, dan share ke semua sosial kalian agar teman-teman kalian juga tahu video tutorial yang aku sudah share ke izak aku request di kolom komentar video apalagi yang mau aku buat thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax